Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Yes, yes, yes Ya buku ruda akan Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya anak-anak ya Berjumpa lagi dengan bulia Kita akan belajar Mata pelajaran Akhidah Ahlak Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai Ila hadiratim Nabi Mustafa Rasulullah Wa alihi wa ashabihi Wa ad-duryatihi wa ahli al-bayit al-qiram Ila hadiratim Syekh Abdul Qadir al-Jalani Ila hadiratim Syekh Hasim Asari Ila mu'asati ta'limiyah Qabansari wa asati dina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina suratim Ihadina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amda alayhim Qayri al-maghdubi alayhim Wala al-dallin Rabbi affirli wa liwalidaye wa liwalidaye wa lilimu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Kita sudah berdoa Kita bersolawat terlebih dahulu Ya anak-anak ya Sebelum belajar Kita bersolawat terlebih dahulu Yuk bersama-sama Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Tahaman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalu bihi al-uqadu Watanfariju bihi al-kurabu Watuqadabihi al-hawaiju Watuqadu bihi al-ra'ibu Wa khusnu al-hawatimi Wa yustasqal qamamu Biwarjihi al-kariim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli lamhadi Wa nafasi Wa nafasi Bi'adadihi Kulli ma'alumi Kita sudah berdoa Di sini kita akan belajar Mata pelajaran akhidat ahlaki Itu kisah keteladanan Nabi Muhammad salamu alaihi wasalam Sebelumnya Kita membaca terlebih dahulu Tentang kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Adalah Rasulullah Atau utusan Allah Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi Beliau diutus untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia Rasulullah diberi Ku'jizat Al-Quran Yang kita baca hingga saat ini Nabi yang memiliki Banyak keistimewaan Nabi dan Rasul yang sangat mencintai Dan dicintai oleh umat Islam Nabi Muhammad adalah teladan umat Islam Beliau memiliki ahlak mulia Baik hati, pemaaf, dan jujur Saat Nabi Muhammad lahir Didalui dengan peristiwa serangan pasukan gajah di Mekah Oleh karena itu Tahun kelahiran Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Disebut sebagai tahun gajah Disini kita belajar Kisah keteladanan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Yang meliputi Kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Sifat-sifat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Meneladani sifat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Tapi yang kita pelajari hari ini Kita belajar tentang Kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Terlebih dahulu ya Nanti kita bisa melihat Di video Tentang kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Kalian menyimak ya videonya Nana Dilihat sampai selesai Berikut ini adalah Video kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Bagaimana Nana Sudah melihat videonya Ya baiklah Disini ada ringkasannya Kita baca bersama-sama Tentang kisah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Yang telah kalian lihat tadi ya Nabi Muhammad lahir di Mekah Hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Ayah Muhammad bernama Abdullah Ia merupakan putra Abdul Muttalib Abdullah meninggal sebelum Muhammad lahir Ibunya meninggal sebelum Muhammad lahir Ibunya bernama Aminah binti Wahab Abdul Muttalib sangat senang dengan kehadiran cucunya Muhammad adalah nama pemberian kakeknya Abdul Muttalib berharap agar cucunya Menjadi orang yang tertuji di seluruh dunia Nabi Muhammad disusui dan dirawat oleh Halimah Syadiyah Ia dikembalikan kepada Aminah pada usia 4 tahun Saat Muhammad berumur 6 tahun Aminah meninggal karena sakit Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Hingga usia 8 tahun Setelah kakeknya wafat Ia diasuh oleh pamannya bernama Abu Talib Nabi Muhammad senang membantu pamannya untuk mengembala cernak Ia sangat pandai mengembala Saat umur dewasa Nabi Muhammad mulai ikut pamannya berdagang ke pasar Muhammad juga memiliki kebandaan dalam menawarkan barang dagangannya Apa yang ia jual selalu banyak pembelinya Nabi Muhammad s.a.w. akhirnya menikah pada umur 25 tahun Dengan pedagang kaya bernama Siti Khotija Ya anak-anak Tidak itu tadi ringkasan tentang kisah Nabi Muhammad Dan kalian tadi sudah melihat videonya ya Hari ini kita sudah belajar tentang kisah Nabi Muhammad s.a.w. Semoga kita semua bisa meneladani Nabi Muhammad s.a.w. Baik anak-anak Sebelum belajaran diakhiri Kita melafatkan surat al-asr terlebih dahulu ya Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pijamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Walasur Inna linsan lafi husar Illa alladina amanu wa amilu salihati Watawasawu bilhaq wa tamasawu bilhaq wa tamasawu bilhaq Walhamdulillahi rabbil alameen Sudah anak-anak Hari ini kita sudah belajar tentang kisah Nabi Muhammad ya Tetap semangat Jaga kesehatan Ya anak-anak ya Jaga pola bakat Baiklah Bukuru akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalian Courteny Bye Tidak 하 burgers Kisah Basta Kisah Kisah